Kembali lagi dengan saya di channel yang sekarang ini Saya akan memberikan beberapa tips Beberapa tips sih, intinya 5 tips Untuk perawatan akwarin pulau Untuk pemulas pembih saya Seperti pemberian makan untuk biota Entah itu ikan ataupun koral Untuk akwarin kecil yang seperti dugaan saya Yang perlu diperhatikan ada beberapa faktor itu Yaitu banyak pemberian makan ikan atau koral Karena yang berlebihan itu bisa membuat berlumut Yang kedua, semakin banyaknya biota Semakin banyak juga kita memberi makan Dan perubahan airnya juga sangat cepat Sistem kerja filter juga harus maksimal Jadi kalau tidak kurang maksimal Nanti penumpukan-penumpukan Sisa-sisa makanan juga banyak Dan yang terakhir juga Subuh juga akan cepat berubah Yang kedua adalah Membersihkan kaca akwarium Dalam peralatan-peralatannya Membersihkan kaca Bisa dilakukan setiap seminggu sekali Sekaligus Membersihkan kaca Dari lumbut-lumbut yang menempel kaca Kemudian Membersihkan filter shock yang sudah kotor Filter shock juga berfungsi untuk menjari kotoran Yang jatuh dari overflow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian Kita bersihkan protein skimmer Protein skimmer itu juga merupakan nyawa dari filtrasi akwarium Sangat penting perannya dalam sistem filtrasi Untuk mengatakan sisa-sisa yang tidak menurai oleh filter Terima kasih telah menonton! 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 empat adalah durasi lampu usahakan kalian harus cek durasi lampu lampu juga berguna untuk mengganti peranan cacaya matahari menjadi fotosyntesis lampu sangat penting dalam akwarium laut itu mutlak harus dipilih di akwarium yang berisi korang-korang di antara yang paling penting dari terukaran yaitu menjaga dalam sistem pencahayaan dalam pencahayaan memberikan penyinaran yang tepat intensitas dan spektrum untuk pertumbuhan yang untuk pertumbuhan haram yang baik sebagian besar refer untuk durasi lampunya biasanya simpitas lampu dengan sistem timbulkan cahaya bisa dapat menggunakan controller otomatis seperti akwarium saya ini itu bisa memvariasikan intensitas dengan variasi jumlah lampu yang menyala jadi disetting sedemikian terlalu rupa untuk sewaktu-waktu metode ini menduplikasikan matahari melewat kelima adalah adekis salinitas lehat dan penguapan selain peralatan pendukung seperti filter kita juga harus menggunakan adekis atau suprumen yang dapat mengurangi dan berbahaya seperti amonia dan mitra tujuan penggunaannya adalah berfungsi untuk menekan dan menurunkan negatif elemen pada akwarium sehingga kesehatan biota laut lebih baik dan berjaga untuk salinitasnya kadar garam akwarium laut sangat penting yang peranannya dalam air laut karena menunjukkan hidup matinya ikan kadar garam akwarium laut perlu diukur namun untuk mengukur kadar garam secara langsung memang sedikit sulit tetapi ada cara lain yang efektif untuk mengetahui kadar garam pada sehingga akwarium laut bisa menggunakan alat dan faktor meter apabila alat tersebut menunjukkan dan lebih angka 1025 berarti jenis airnya lebih besar dan ini berarti garam garamnya sangat tinggi kemudian kita cek PH nya kita bisa mengecek PH antara 7 sampai 11 BKH maka PH akwarium laut stabil di angka 2,2 sampai 8,4 sedangkan untuk penuapan air laut bisa gunakan air TRO atau air isi tulang yang TDS nya lebih bagus lagi TDS nya di angka 0 sebelumnya di cek dulu kadar garam nya lebih tinggi atau lebih tinggi jadi akwarium laut anda jika kadar garam nya lebih tinggi bisa menggunakan air TRO apabila kadar garam laut yang ada di akwarium anda lebih rendah bisa sehingga kalian tambahkan dengan air laut oke itu saja 5 tips untuk perawatan akwarium laut semoga bermanfaat di sini biasa saya pelarkan setiap video untuk perawatan akwarium laut saya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan like kita akan kembali lagi kita akan kembali lagi video video lainnya yang bermanfaat kita semua kita berpati dadah selamat menikmati